Haramkan sekolah Tafidz kalau nak haramkan arak. Inilah komentar dari Siti Kasim. Subscribe biar betul channel. Turn on notifikasi. Komen bawah ini pendapat Anda. Peguam Siti Kasim atau nama sebenar Siti Zabedah Kasim memberikan komentar mengenai desakan rakyat agar arak diharamkan. Peguam yang sentiasa menimbulkan isu kontroversi ini sekali lagi menjadi bualan masyarakat. Selepas jawabannya yang agak panas mengulas cadangan pas untuk menggantung penjualan arak disebabkan peningkatan kespemandu mabuk di negara ini. Apa komen Anda? Alkohol itu bukan masalah. Tapi peminum yang tidak bertanggung jawab itulah punca masalah sebenar. Begitu juga dengan isu yang melibatkan sekolah Tafidz. Masalahnya adalah disebabkan oleh pihak pengurusan sekolah. Lebih mengejutkan bila mana dia turut memberikan cadangan supaya mengharamkan sekolah Tafidz disebabkan banyak masalah melibatkan anak kecil. Kamu mahu mengharamkan alkohol hanya karena menepati kehendak Anda. Kalau begitu haramkan juga sekolah Tafidz yang telah menyebabkan banyak masalah terhadap anak kecil yang tidak berdosa, katanya melalui laman Facebook. Siti Kasim turut berkata parti itu tidak seharusnya menghalang orang lain untuk meminum arak hanya karena mereka tidak menyukainya. Kamu tidak boleh memaksa orang lain untuk akur dengan kehendak moral dan kepercayaan kamu. Hanya karena kamu tidak menyukainya. Jangan halang orang lain untuk menikmatinya. Al-Quran secara jelas menerangkan bahwa arak adalah minuman yang membawa keburukan. Bagaimana Siti Kasim boleh mengatakan arak bukan satu masalah sedangkan Al-Quran manafikannya. Adakah Siti Kasim cuba mempertikaikan Al-Quran? Kesalahan kedua dilihat apabila Siti Kasim cuba menyamakan kelemahan pengurusan sekolah Tafidz dengan mudarat yang dibawa oleh arak. Analogi atau perbandingan yang dibawa Siti Kasim ini menampilkan falasi yang sangat jelas. Mudarat-arat telah disahkan di dalam Al-Quran sedangkan kelemahan pentadbiran boleh diperbaiki. Malah pertubuhan kesehatan sedunia, World Health Organization, sendiri mengesahkan bahwa tiada paras yang selamat buat minuman beralkohol. Ia langsung tidak boleh disamakan dengan kelemahan pentadbiran yang boleh diperbaiki dengan latihan pengurusan dan jalan lain. Agak menghairankan bagaimana analogi begini diteluarkan oleh orang yang berpendidikan. Atau apakah golongan liberal begitu anti dengan ma'ah Tafidz sehingga disamakan dengan keburukan arak? Jangan langsung disamakan isu pentadbiran ma'ah Tafidz dengan kemudaratan arak. Inilah bahana kerangka pemikiran liberal yang begitu lantang mempertahankan hak arak sehingga dilihat memandang rendah institusi pendidikan Islam. Pas sebelum ini mencadangkan kerajaan menggantung pengeluaran, niagaan, dan penjualan arak sehingga langkah baru diambil untuk menghalang pemandu-memandu dalam keadaan mabuk. Susulan kes menjadi-jadi mutakhir ini. Dalam tempoh penggantungan itu, Pas berkata, kerajaan perlu menubuhkan jawatan kuasa khas kabinet melibatkan beberapa kementerian untuk segera tangani kes itu. Menurut langkah ini, Pas meminta kastam dan pihak berkuasa tempatan menggantung semualesan penjualan arak dan minuman beralkohol yang dijual secara terbuka di rangkaian kedai serban Eka 24 jam, kata Ketua Penerangan Kamaru Zaman Muhammad dalam satu kenyataan semalam. Komen bawah ini pendapat Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.